Pemirsa hingga malam ini Rizik Syihab masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Selama pemeriksaan pun penjagaan keamanan di Pergetan. Rizik Syihab penuhi panggilan Polda Metro Jaya dan proses pemeriksaan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu masih terus berlangsung. Sebelumnya Rizik Syihab diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Hingga akhirnya pada 10 Desember, polisi menaikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan Rizik Syihab masih berlangsung maraton hingga malam hari ini. Imam Besar FPI didampingi oleh Sekretaris Umum FPI yang juga merupakan kuasa hukumnya Munarman dan Aziz Yanuar. Di sela-sela pemeriksaannya, Rizik diberikan waktu untuk istirahat, santap makan malam, dan ibadah sholat. Habib Rizik masih pertanyaan-pertanyaannya masih seputar tentang FPI. Belum, sekali lagi, belum masuk ke substansi materi sangkaan, yaitu belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93, maupun pasal 219 KHB. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Belum, belum masuk ke situ. Pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana, bagaimana anggaran dasarnya, masih seputar-seputar begitu saja. Jadi sama sekali belum masuk ke substansi persoalan. Nah kita mau, berarti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih kita tunggu dari pihak penyidik. Apa yang akan ditanyakan lebih lanjut, yang kita minta terkait langsung dengan sangkaan. West Ham United berhasil meraih poin penuh usai membungkam Leeds United pada pekan ke-12 Liga Primer Inggris. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!